Oke, welcome back, kembali lagi di channel Raja Bulbuk Oke, sebelum video mulai, saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi jika Raja Bulbuk mengupload video terbaru Halo, Annyeonghaseyo, bertemu lagi kita untuk bersama-sama belajar bahasa Korea Kali ini kita akan belajar mengenai partikel i atau ga dan kata yeyo dan yeyo Pertama-tama kita bahas dulu tentang i atau ga ya I atau ga adalah partikel penanda untuk subjek Artinya, secara tata bahasa yang baik dan benar, sebuah kata benda yang menjadi subjek dalam kalimat harus dilekati dengan partikel i atau ga Bahasa Indonesia termasuk bahasa yang tidak mempunyai partikel untuk subjek Jadi, i atau ga ini tidak memiliki padanan dalam bahasa Indonesia Kapan kita menggunakan i atau ga? Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, i atau ga kita lekatkan pada subjek kalimat Kemudian apa bedanya i dan ga? Apakah keduanya sama atau berbeda? Secara makna dan fungsinya dalam kalimat sama Yang membedakan adalah partikel i dilekatkan pada kata benda yang berakhiran dengan konsonan atau huruf mati Sedangkan ga dilekatkan pada subjek yang berakhiran dengan vokal Untuk lebih jelasnya, mari kita cermati contoh-contoh berikut ini Kata sijang, saram, hakseng, samusil, dan cip adalah contoh-contoh kata berakhiran dengan huruf mati Alias suku kata terakhirnya berupa huruf mati Pada kata saram, mim menjadi huruf mati yang menutup kata Sijang, ieng menjadi huruf penutup Nah, jika kata-kata seperti ini menjadi subjek dalam kalimat Maka mereka harus dilekati dengan partikel i, bukan partikel ga Kata gogi, anasi, moja, hakyo, hisuksa, dan uri adalah contoh-contoh kata yang suku kata akhirnya berupa vokal Nah, bila kata-kata seperti ini menjadi subjek dalam kalimat Maka kata-kata tersebut harus dilekati dengan partikel ga, bukan partikel i Mari kita praktekan dalam kalimat Sini atau disini adalah ruang kantor Ya, subjek kalimat tadi adalah kata sini, yaitu yogi, berakhiran dengan vokal Sehingga kalimat ini menjadi yogi Ga, samusil, im nita Silahkan tirukan Yogi ka, samusil, im nita Toko 24 jam disana Pionijomi, jogi im nita Subjek dalam kalimat ini adalah toko 24 jam atau pionijom Karena berakhiran dengan konsonan, maka toko 24 jam dalam bahasa koreanya diterjemahkan menjadi Pionijom I, jogi im nita Silahkan tirukan Pionijomi, jogi im nita Pasar dimana? Apakah subjek dalam kalimat tadi? Ya, betul sekali, pasar atau sijang Sehingga pasar dimana menjadi Sijangi, sijangi, odi im nika Silahkan tirukan Dimanakah rumahmu atau rumahmu dimana? Si bi, odi im nika Apakah subjek kalimat tadi? Ya, rumahmu Karena kita menanyakan rumah dari laman bicara kita secara langsung kepada orang yang bersangkutan Maka kata mu dalam rumahmu bisa dilesapkan Sehingga kalimatnya menjadi Dimana rumah atau rumah dimana? Cip I, odi im nika Tirukanlah sekali lagi Cipi odi im nika Sekarang, Anda sekalian sudah bisa membedakan Kapan menggunakan I dan kapan menggunakan G, bukan? Tata bahasa kedua yang akan kita pelajari adalah Iyeyo dan yeyo Masih ingat bukan dengan definisi im nida dan im nika? Secara makna dan fungsi Iyeyo dan yeyo sama dengan im nida Kemudian Iyeyo dan yeyo sama dengan im nika Iyeyo dan yeyo dilekatkan di belakang kata benda yang menjadi predikat dalam kalimatnya Yang membedakan adalah jika im nida dan im nika merupakan akhiran kalimat bentuk formal Maka Iyeyo dan yeyo merupakan akhiran kalimat bentuk informal atau tidak formal Dengan kata lain, Iyeyo dan yeyo digunakan dalam suasana informal Tadi dikatakan bahwa Iyeyo dan yeyo arti dan fungsinya sama Lalu apa bedanya? Mengapa ada dua? Mengapa tidak satu saja? Bedanya adalah Iyeyo dilekatkan pada predikat kata benda yang berakhiran dengan huruf mati atau konsonan Sedangkan Iyeyo dilekatkan pada predikat kata benda yang berakhiran dengan vokal Untuk lebih jelasnya, mari kita cermati contoh berikut Gongmuwon, myyongsil, dan kop adalah contoh kata yang berakhiran dengan huruf mati Gongmuwon berakhiran dengan suara N Myyongsil berakhiran dengan L Kemudian kop berakhiran dengan biep atau bunyi B Nah, kata-kata dengan huruf akhir berupa huruf mati seperti ini Ketika menjadi predikat dalam kalimat bentuk informal atau tidak formal Maka harus dilekati dengan Iyeyo, bukan yeyo Mari kita lihat contoh berikut dan tirukanlah Gongmuwon Gongmuwon Iyeyo Miyongsil Miyongsilieyo Kop Kopieyo Kemudian, setakso Binu Irawansi Adalah contoh kata benda yang berakhiran dengan vokal, bukan huruf mati Kata seperti ini ketika menjadi predikat harus dilekati dengan Iyeyo, bukan Iyeyo Silahkan dengarkan contoh berikut dan tirukanlah Setakso 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 yeyo Binu Binu yeyo Irawansi 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 Selanjutnya, mari kita coba menerjemahkan kalimat Pertama-tama, terjemahkanlah kalimat berikut ke dalam bentuk formal Kemudian setelah itu, ubahlah ke dalam bentuk informal Jangan lupa untuk menirukan apa yang dibaca oleh rekan Korea kita Saya adalah orang Korea Bagaimana bentuk formalnya? 저는 한국 사람입니다 Bentuk informalnya? 저는 한국 사람이에요 Apakah di sini adalah ruang kantor? Bentuk formalnya? 여기가 사무소입니까? Bentuk informalnya? 여기가 사무소예요 Ini adalah kunci Bagaimana bentuk formalnya? 이것이 열쇠입니다 Bagaimana bentuk informalnya? 이게 열쇠예요 Berikutnya, silahkan dengarkan percakapan berikut ini 여기가 어디예요? 기숙사예요 Apa yang ditanyakan oleh orang pertama tadi? Ya, dia bertanya, di sini ini mana? Kemudian rekannya menjawab, di sini adalah asrama Silahkan dengarkan sekali lagi dan tirukanlah 여기가 어디예요? 기숙사예요 Percakapan selanjutnya 이게 뭐예요? 여권이에요 Ini apa? Ini adalah paspor Tirukanlah kembali 이게 뭐예요? 여권이에요 Rekan-rekan sekalian, sudah paham bukan tentang tagpa bahasa yang baru saja kita pelajari? Ingat, i atau ga adalah partikel untuk subjek Sedangkan, iyeyo dan yeyo adalah bentuk tidak formal dari imnida dan imnika kata yang harus dilekatkan pada predikat kata benda Belajar bahasa korea menyenangkan bukan? Belatih terus ya, sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya Di sini dulu video kali ini Jika kalian suka video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe Saya Raja Budok untuk diri Kita ketemu di next video Bye bye Terima kasih telah menonton